Intro Action, minasan, konnichiwa, pahamores Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang kerja di Jepang ya Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia yang pengen pergi ke Jepang Atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia Mungkin punya kerabat atau teman atau rekan yang sedang berada di Jepang ya Terus mengajak teman-teman untuk bekerja di perusahaannya Nah, bagaimana sih caranya untuk teman-teman agar bisa bekerja tersebut? Mungkin teman-teman akan terkendala ya dengan masalah visa, dokumen, dan segala macam Dan teman-teman tidak mengerti Nah, maka dari itu disini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis Nah, kalau saatnya teman-teman punya kerabat yang ada di Jepang ya Atau teman dan segala macam yang mengajak teman-teman untuk bekerja di Jepang ya Ada beberapa jenis visa yang bisa teman-teman gunakan untuk bekerja di sana Yang paling umum ya itu adalah visa dokutegino atau gijinkoku Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang visa dokutegino ya Nah, kalau seandainya bidang perusahaan di mana teman-teman ingin bekerja itu Merupakan salah satu dari 14 bidang dokutegino Teman-teman bisa bekerja di perusahaan tersebut dengan menggunakan visa dokutegino Teman-teman cukup melengkapi syarat utama untuk pengaplian visa dokutegino tersebut Misalnya, anggaplah perusahaan yang mengajak teman-teman itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan atau akomodasi Teman-teman bisa menggunakan visa dokutegino di bidang perhotelan untuk bekerja tersebut Teman-teman cukup mengambil ujian dokutegino di bidang perhotelan dan mengambil ujian skill N4 Seperti JLPT atau JFT basic ya Jadi teman-teman itu bisa meng-apply visa dokutegino dan bekerja di perusahaan tersebut Nah, bagaimana sih cara untuk meng-apply atau mengurus dokumennya tersebut Yang pertama adalah kalau seandainya perusahaan tersebut sudah berpengalaman ya dalam perekrutan orang asing di luar negeri ya Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman nanti bisa dibantu oleh perusahaannya dalam pengurusan dokumen Nah, tetapi kan banyak nih perusahaan yang nggak paham nih bagaimana cara perekrutan orang asing Terlebih lagi orang asing ini ada di luar negeri dan menggunakan jenis visa dokutegino Yang mungkin masih termasuk baru ya bagi perusahaan-perusahaan yang nggak pernah merekrut orang asing Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman itu bisa menggunakan jasa TSK Apa sih di TSK? TSK itu adalah Toroku Sien Kekang atau support organisasi yang bisa menjadi jembatan antara teman-teman dan perusahaan Nah, jadi nanti TSK inilah yang akan membantu teman-teman dalam pengurusan dokumen Dan TSK inilah yang akan membantu perusahaan dalam pengajuan membuat dokumen untuk orang asing Nah, sama halnya dengan perusahaan gue ini ya, perusahaan gue ini belum pernah menerima orang asing sebelumnya Dan belum pernah merekrut orang asing dengan menggunakan visa dokutegino Dan gue sama ayah itu adalah orang pertama yang menggunakan visa dokutegino ya Dan memang waktu itu perusahaan itu dibantu oleh TSK ya Jadi TSK yang mengandai semua pengurusan dokumen orang asing ini dan segala macamnya Makanya perusahaan itu bisa mengeluarkan atau memperkerjakan orang asing dengan menggunakan visa dokutegino Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman itu bekerja di bidang selain 14 bidang dokutegino ya Anggaplah misalnya perusahaan tersebut bekerja bergerak di bidang teknologi atau IT misalnya Nah, jenis visa yang bisa teman-teman gunakannya itu adalah visa gijinkoku Atau yang bisa kita sebut dengan engineering, jimunjiski atau kukusai giyomu ya Itu adalah visa yang bisa teman-teman gunakan untuk bekerja di luar 14 bidang dokutegino tersebut Tetapi syaratnya adalah teman-teman harus lulus dari universitas dengan bidang pekerjaan yang sama ya Kalau teman-teman bekerja di bidang IT artinya teman-teman juga harus lulusan IT Seperti itu ya Nah, bagaimana dengan sertifikat keahlian bahasanya Untuk gijinkoku ini sendiri itu tergantung kebutuhan perusahaan ya Kalau seandainya perusahaan membutuhkan orang dengan skill bahasa yang tinggi Teman-teman itu harus memenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan Jika misalnya perusahaan meminta N3 ya teman-teman harus memiliki sertifikat N3 Nah, tetapi ada juga perusahaan yang nggak butuh sertifikat bahasa teman-teman ya Mungkin perusahaan lebih butuh skill teman-teman Jadi mungkin sertifikat skill atau level GLPT itu nggak terlalu penting ya Mungkin teman-teman juga bisa meng-apply-nya dengan N4 ya Jadi itu tergantung dengan permintaan perusahaan Nah, jadi itulah dua cara yang bisa teman-teman gunakan untuk bekerja Jepang Jika seandainya teman-teman itu punya kenalan ya Nah, terus kalau untuk visa Gijinkoku ini sendiri bagaimana sih cara proses pengurusan dokumennya Kalau seandainya perusahaan tersebut bisa membantu teman-teman dalam pengajuan COE Jadi teman-teman cukup menyerahkan kepada perusahaan tersebut Kalau misalnya nggak bisa ya seperti tadi teman-teman bisa menggunakan jasa TSK ya Atau secara ketiga itu teman-teman bisa menggunakan jasa Benggoshi ya Atau pengacara untuk pengajuan visa ya Tetapi mungkin biayanya akan sangat lebih mahal ya ketimbang TSK seperti itu Nah, jadi begitulah ada dua beberapa cara yang bisa teman-teman gunakan Jika seandainya teman-teman pengen bekerja ikut keluarga Atau ikut teman yang bekerja Jepang Tapi masih bingung masalah visa Nah, itu adalah beberapa solusi yang bisa gue berikan Jika seandainya teman-teman masih punya pertanyaan Silahkan ya tulis di komen Gue bakal jawab sebisa mungkin Dan sampai ketemu di video berikutnya KAP!